Intro Oke Halo kawan-kawan Balik lagi sama saya Kadhafi di game Free Fire Battleground Lagi Nah jadi di video kali ini Seperti yang ada di judulan di thumbnail ya Aku bakalan ngasih tau ke kalian tentang tutorial lengkap Cara menjadi pro player pepeng shoot Atau perfect shoot di game Free Fire Ingat cuy Ini versi lengkap Jadi Aku saranin buat kalian nontonnya sampe kelar ya Terus jangan di skip-skip Biarin kalian lebih paham Dan bakalan lebih mudah buat mempraktekannya nanti Nah tanpa berbahasa basi langsung aja kita masuk ke trik-triknya Oh iya tapi sebelum itu Buat kalian yang belum subscribe Silahkan kalian klik dulu tombol subscribe di bawah ya kawan-kawan Jangan lupa aktifkan notifikasinya juga Biarin gak ketinggalan video menarik seputar game Free Fire Oh iya like juga video ini Kalau menurut kalian videonya Membantu Oke langsung aja masuk yang pertama Untuk pertama Kalau kalian pengen jadi pro player pepeng shoot Seperti Mas Aden Oficial Atau Randy R Kalian harus rubah DPI HP kalian Kenapa harus rubah? Karena DPI ini bakalan mempengaruhi kalian Dalam mencari headshot di pepeng shoot tersebut DPI ini adalah dot per inch Jadi kalau kalian tinggiin DPI ini Layar kalian bakalan jadi semakin licin waktu main game Dan tentunya ini bakalan membuat kalian itu lebih gampang mendapatkan headshot Pas kalian main perfect shoot di game Free Fire Disini aku bener-bener mewajibkan kalian buat ngerubah DPI Buat kalian yang pakai HP Android Karena para pro player kayak Randy R Mas Aden, Kels Gaming Itu semua rata-rata rubah DPI mereka Kayak Randy R dia pakai DPI 800 Mas Aden Oficial dia pakai DPI 530 Dan Kels Gaming dia pakai DPI 600 Jadi DPI itu pun disesuaikan dengan kecocokan kalian terhadap HP kalian tentunya Kalau HP kalian udah licin di DPI bawaan Kayak contohnya HP ku udah licin di bawaan 411 Jadi ya gak perlu rubah DPI Tapi kalau kalian gak licin atau kurang licin Atau kalian masih kesusahan buat dapetin headshot Coba kalian rubah DPI kalian Sesuaikan Terus baru kalian cobain Biasanya bakalan lebih gampang buat mendapatkan headshot Dan mendapatkan pepeng shoot Atau perfect shoot Nah setelah kalian rubah DPI Kita bakalan langsung masuk aja ke trick berikutnya Atau trick nomor 2 Yaitu cara headshotnya Ya namanya aja pepeng shoot Perfect shoot Kalian harus mendapatkan headshot One shoot one kill yang sempurna Caranya gimana? Itu simple banget ya kawan-kawan Intinya kalian cuma harus belajar cara ngedrag shoot yang bener Untuk caranya aku saranin buat kalian nonton videoku yang ini Disitu aku kasih tutorial one shoot one kill menggunakan shotgun M1014 Secara lengkap dan juga handcam Itu cocok banget buat kalian belajar buat pepeng shoot Karena itu merupakan dasar-dasar dan trick lanjut Buat one shoot one kill Untuk semua senjata aslinya Desert Eagle bisa SPD Woodpecker Terus M1887 Semua senjata bisa dan tricknya sama aja cara ngedragnya Terus yang paling penting disini adalah pengambilan kursor atau aim kalian Intinya setau aku dan yang aku gunakan Biasanya aku ambil kursor itu mendekati musuh Di kiri, di kanan, di bawah, atau di atas kalian Tidak pas di badan musuh Kalau pas di badan musuh Biasanya gak headshot malah kena badan atau miss kalian ya kawan-kawannya Intinya trick nomor 2 kalian belajar ngedrag shoot Biarin kalian mendapatkan headshot yang sempurna Bisa dapet pepeng shoot Dengan dipadukan DPI kalian yang pas Jadi 1 dan 2 itu penting ya Terus kita bakalan langsung lanjut ke trick ketiga Untuk nomor 3 disini ada teknik glow wall Untuk teknik glow wall sendiri Ini cocok banget untuk freestyle Karena ya yang pertama bisa melindungi diri kalian dari tembakan musuh Atau hit tan musuh Bisa juga memperindah yang namanya perfect shoot Dengan cara glow wall jongkok dan yang lain-lainnya Nah disini aku bakalan bahas lengkap seputar glow wall Pertama ketika kalian mau ngeras musuh Kalian itu harus menggunakan teknik glow wall burst Atau nge-spam glow wall Untuk trick atau caranya Kalian tinggal pencet tombol glow wall Pas karakter kalian masih nempel tanah Terus langkah kedua kalian Klik tombol loncat Dan ketika karakter kalian masih ada di udara Atau posisi loncat Kalian aktifkan glow wall nya Menggunakan tombol tembak bagian kiri Ingat ya kawan-kawan Pakai tombol tembak bagian kiri Ini fungsinya biarin kalian itu bisa nge-burst Atau mencet sekaligus banyak Ngeluarin glow wall nya Terus bakalan semakin indah aja gitu Terus disini aku saranin Buat waktu mengaktifkan glow wall nya itu Jangan di satu tempat Jadi kalian agak nyebar gitu Ini bertujuan untuk membingunkan musuh Posisi kalian itu ada dimana Bakalan tersamarkan Nah itu untuk trick ngeras nya Atau mendekati musuhnya Dengan cara glow wall burst Dan untuk berikutnya Aku saranin setiap kalian one shot one kill Atau kalian nembak satu peluru Langsung pasang glow wall Ini fungsinya untuk melindungi diri kalian ya Buat jaga-jaga Ya gimana bro Namanya aja one shot one kill Musuh juga pasti one shot one kill dong Dan kalau one shot one kill Biasanya tuh nengok dikit copot kepala kita Jadi ya sebisa mungkin Sebisa mungkin ya Kita langsung one shoot glow wall Biarin aman gitu Dan juga biarin semakin indah gitu Perfect shoot kita Anjay Oke untuk glow wall kita udah bahas dua ya Pertama glow wall ngeburst Atau spam glow wall buat ngeras Terus yang kedua One shoot glow wall Dan yang ketiga disini ada glow wall jongkok Dan ini mungkin pada nyari-nyari ya Disini aku udah pernah bikin tutorial Untuk glow wall jongkok Jadi buat kalian yang belum nonton Silahkan tonton Linknya semua ada di deskripsi Nah disini intinya simpel banget Pokoknya kalian sebisa mungkin main tiga jari Biarin kalian itu lebih leluasa dalam Jongkok glow wall Kalau kalian main dua jari pun bisa Tapi biasanya bakalan lebih susah Dibandingkan tiga jari Untuk kalian pengguna tiga jari Mencet glow wall Dan mencet tombol jongkok Itu harus bareng Biarin lebih gesit Dan untuk mengaktifkan glow wall nya Kalian bisa menggunakan tombol tembak bagian kiri Tapi bisa juga pakai kanan Nah resikonya Kalau di kiri itu kadang-kadang gak kepencet Gak kepencet tombolnya Kalau yang di kanan itu Udah dipencet tombolnya Tapi glow wall nya gak mau keluar Itu sering terjadi Dan aku sering banget mengalami ya Kawan-kawan Karena aku yang mengaktifkan glow wall nya Kadang-kadang pakai kanan Ya kebiasaan direngket sih Nah itu triknya Udah tiga ya kawan-kawan Terus berikutnya Yaitu posisi Untuk posisi One shoot one kill itu Atau perfect shoot itu Paling bagus Ketika karakter kalian itu Posisi jump shoot Nah ketika kalian jump shoot Dan karakter kalian itu Hampir nyentuh tanah Kalian bisa langsung drag Tombol tembak kalian itu ke atas Biarin lebih gampang Buat headshot Terus itu adalah Posisi headshot yang biasa Sekarang kita bahas yang luar biasa Yaitu Trick emote shoot Atau posisi emote shoot Jadi apa aja yang harus dilakukan Untuk kita melakukan emote shoot Tentunya Yang pertama kalian harus cari posisi Untuk posisinya Aku saranin buat kalian Ambil jarak agak jauh Dan ini paling bagus Dipakai untuk Desert eagle Woodpecker Dan juga M1887 Atau shotgun lainnya Nah setelah kalian ambil jarak Kalian klik aja tombol emote Dan pakai emote yang kalian pengen Setelah itu Kalian itu menunggu Musuhnya itu Dalam keadaan lengah Dan Aim kalian Atau kursor kalian Selalu diarahkan Mendekati musuh Jadi Pas musuhnya nengok Langsung aja tuh Di drag shoot Dan cara nge drag shootnya Itu tuh langsung ke atas aja cuy Terserah Yang penting Ke arah atas Pasti headshot biasanya Kalau gak miss Ya pokoknya Resikutnya cuma dua itu cuy Kalau emote shoot Kalau gak miss ya langsung Kena kepala Dan triknya sesimpel itu Gak harus pakai trik-trik khusus Intinya ya kalian Ambil jarak Klik tombol emote Langsung drag shoot Intinya ya Sekali lagi Kursor atau aim Kalian harus mendekati musuh Dan dalam keadaan Bisa dijangkau Ya Kayaknya udah Udahan aja Buat jadi Pro player pepeng Kalian Kalau Mengelakukan trik-trik Yang aku gunakan tadi Aku jamin Kalian bakalan jago cuy Bisa lah Kayak Randy R Dan Masa Den Oficial Karena Tidak ada yang tidak mungkin Intinya latihan aja terus Dan Kalau kalian nanyain Bang Lu kapan mabar Atau bayuan Sama Masa Den Dan yang lain-lainnya Kayaknya gak mungkin cuy Gak ada yang mau Kolaborasi sama aku Yang youtuber Dengan subscriber Paling kecil gitu Nah Kayaknya sekian aja Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Saya akhiri See you next time And see you next video Kawan-kawan Thank you First in line First in line